ini beneran, atau cuma settingan sih? masalah apa nih? masalah kemarin yang di minimarket ya? lu emang gak tau apa? yang lu lawan itu siapa? gak tau asli? asli, kalo berpikir gua gini ya kalo gua tau nih oke ya gua paling minta foto apa gua nyapa seenggaknya kalo ga minta foto gua nyapa lah oke tau gitu gua ga ke daerah sono gua tapi itu sempet menyesali gak sih? masalah banget gua sampe gua udah ngumpetin masalah ini ke keluarga gua ya masuk berita nah tapi menurut gua menurut gua ini pertandingan asli serusi kalo sampe jadi karena atlet MMA versus mantan Dukun kenapa lu gak giniin? lu cakep nih bu atau gimana? lu kayak netizen juga aja doang 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 ya atau biasa di sampe pokir berliat tampan setelah terakhir anjay oke guys jadi kali ini gua lagi mengundang atau yang di samping gua ini sedang rame-ramenya nih di jagad maya anjir tentang dunia persilatan tidak baik-baik saja kayaknya dunia persilatan sedang tidak baik-baik saja padahal dia ah udahlah gua gak mau bahas itu ya anjir gua kayak merasa ini aneh serius ini gua harus kuak sih harus kuak kasih paham harus selidiki kita harus selidiki ini awal mulanya bagaimana sih bang gitu ya awal mulanya bagaimana sih bang okeh langsung aja kita perkenal eh gua yakin sih udah pada tau semua karena ya tau sendiri lah kagak anjir akai katanya hahaha tuh gak karena lu mege eh lu bang yang minta gua lu yang minta akai namanya gua udah ganti gitu gua udah ganti gitu pas gua dengale gua sekarang ini udah males banget kayak aktif ig gitu ya gua mau ke ig komen aja balmon hahaha okeh okeh lu paling ganti namanya minta katanya gua setelah ganti aja akai gitu anjir pake orang-orang panggil akai menyiap lah iya tapi bagus serius nama panggilan lu akai sih bagus menurut gua karena lu muter-muter hahaha okeh mas Don gimana kabar alhamdulillah bang Bo baik bentar alhamdulillah baik ya ntar lu lagi sibuk banget kayaknya ceweknya banyak banget sih makannya buat lu cewek gua punya cewek nih kan gak punya cewek nih buat lu para cewek coba lu langsung aja DM instagram mas Don yang centang biru maradona marinir iya centang biru hahaha anjir duri anjir cerius ga ada orang sebelumnya ya marah ga ada endorse dia tapi mas Don gimana kabarnya sehat alhamdulillah bang gua sehat gila sehat ga alhamdulillah gua sehat ini gua new hair new hair karena gua pengen nikah gila mas ini kan gua mau nanya nih kan ini sedang rame rame nya kan lu tau sendiri lah lu itu dari sekarang udah jadi public enemy kayak bang Yunus hahaha nah ini mas jadi ini kan dari sebelum lu dateng ini udah gua rancang sih ini gua penasaran banget sih ini beneran atau cuma settingan sih masal apa nih? masal kemalen yang di minimarket ya ini kan sempet rame juga kan itu beredar akun-akun repost banyak banget kan ngepost kan? gua bukan banyak lagi sampe lu bahkan dihujet apa di repot kan? sampe berita aja sampe berita diliput juga terus gangster-gangster pun juga ngepost-ngepost gitu ya apa-apa info gangster ya kan maksud gua kalo dibilang settingan atau enggak akhirnya akhirnya yang banyak banget gitu itu komennya tuh itu bukan settingan salah gini ya bang ya kita jelasin kronologi awal aja gitu salah kronologi awal lagi nih Kir gua lagi nyari support foto tuh oke jadian malam minggu ya yes gua berempat berangkat ya kan nah yang dua tuh memang di luar oke nah gua masuk berdua dong gua masuk pas masuk gua langsung ambil ke kiri gua bingung nih tanya ke temen gua lu mau apaan? dia malah begini-begini kata gua ya kan bikinnya segira namanya anak muda ya kan iya nah abis itu aku aja mah samain ya kan gua ambil dua ya kan maksudnya satu berdua satu berdua gitu nah abis itu gua ke kanan dari ujung gua ke kanan ada tukang eh pokoknya ada orang lah disitu ya gua ngomong gini kalo roti sebelam mana ya depan berarti dari pojok gua balik lagi dong itu pas di minimarket iya dari tampang gua balik lagi dong ke depan yes waktu itu kan gua ke depan lagi terus pas gua udah di depan gua ambil lah roti ya kan abis belom beli roti itu memang ngejadian ada satu orang nih gua gak tau nih siapa nih oke kutip dua tanda tanya nih yang ngerekam iya iya soalnya kan gua gua pikir settingan itu kan karena emang udah stand by dulu iya udah stand by ini loh nah ini gua pengen coba klarifikasi lah sebelumnya buat pokoknya buat siapapun kalian di mana berada ambil pelajaran dari video gua yang viral itu maksudnya ya cukup gua aja lah yang gak punya adab lu semua harus punya adab nah salah kan juga banyak utamain adab bang utamain gitu kan ya gua akuin gua disini memang salah karena memang nyala kantrian dan gua pengen semuanya gak terjadi lagi sama lu semua gitu gitu ya kan nah disitu tuh bukan kamera udah stand by kir sebenernya kir oke ini udah ada memang satu orang di depan sini nih ya si dia ada tuh yang kata ngajakin gua ngering oke ya nah itu dia gua salib tek gua bilang gua dulu nih gua taruh tuh belanjaan gua misalnya belanjaan dia banyak oke disitu sempet adu mulut belum langsung kepukul-pukulan cuman kan beredar video viral itu langsung bakbuk-bakbuk yes sebenernya gak itu ada adu mulut dulu lama adu mulut disitu abis adu mulut barulah terjadi pukul-pukulan oke mungkin itu yang ngerekam bukan video full kalo misalnya video full pasti ada gak mungkin langsung diungguin kayak ada bahasa-bahasinya dulu lah ya drama-drama keituan gitu ya iya iya salah itu videonya kan yang gua debatnya cuman sebentar doang oke sedangkan gua disitu debat agak lama loh gua bilang gua dulu dia bilang gua dulu lu harus gini-gini gini lah pokoknya kata dia kan udah dari situ ada baca-baca baru udah tuh crash wall-pukulan kalo yang gua liat dari video itu sih kayaknya tuh video cuman gak full sih kalo gak tau gua oke jadi tuh dia mungkin udah sempet denger pembicaraan gua di depan baru tuh dia ngerekam kayak gitu sih iya nah kan ini beredar banyak banget nih ee itu helm sampe hancur kan infonya helm itu sampe-sampe hancur tuh itu di luar itu lu sampe berantem juga gak sih di luar minimarket itu jadi pas gua keluar itu tuh kan motornya disini ya itu lanjutan kan iya temen gua bilang tuh motornya tuh motornya ada helm tuh diambil ke temen gua oke yang pake baju hitam yes banting ntar itu helm gak lecet gak lecet kacanya gak lecet cuma copot bahan kata copot dari penyangganya lah ya kan oke nah pas copot dari penyangganya itu gua gua pinjek sama gua emang gua pinjek cuman gak kenceng gini gua liat baik-baik aja itu helm cuman pas itu diambil sama dia sama yang punya oke nah tuh gua masih debat-debat sama dia tuh gua maju lagi didorong sama dia gua mental kan gua giniin sama gua dari situ udah gua pada pengen cabut dia ngelempar kacanya sendiri ke jalan itu kenceng dilemparnya sama dia sampe keseret-seret itu kacanya oh iya nah cuman kan netizen taunya ah lu ngerusak helm langsung kabur lah lu ngerusak helm kabur kagak sebenernya kalo dibilang rusak sama anak-anak gua sih kagak anak-anak gua cuman giniin helm copot tuh kaca gua injet sama gua pahal emang gua injet cuman itu gua liat kayaknya helm-helmnya helm mau tuh susah buat rusak tuh kayaknya ditambahin sama dia cuman dia pengakuannya kan disitu dia gak ngelempar coba dia harusnya ngomongnya tuh ngomong ya kan nih helm gua dirusak dibanting terus diinjek nih sama si gendut lah misalnya gua yang gendutnya nih ngomong gitu ya enak ya terus abis itu gua lempar lagi ke bocangnya dia jadinya enak ada penjelasan gitu seakan-akan disitu gua banget yang merusak seutunya helmnya dia gitu bisa kabur kan yang beredar abis lu hancurin lu kabur ketaga itu gua bilang eh lu kedepan-kedepan kata gua udah disitu gitu tuh akhir tuh itu mungkin penjelasan dari mas Don ya jadi banyak banget kan yang beredar simpang siur yang gak tau menau eh berpi apa namanya membojokan membojokan lu nah tapi ini gua pengen tau gua pengen tanya pak lu emang gak tau apa yang lu lawan itu siapa gak tau asli asli kalau berpikir gua gini ya kalau gua tau nih oke ya gua paling minta foto apa gua nyapa eh seenggaknya kalau gak minta foto gua nyapa lah oke gak banget gua nyali iya dan bukan juga begitu sih prinsipnya namanya kita buru-buru gua salip di situ kan gua bilang gua udah minta maaf nih sama penonton cuman penonton kadang masih gini gini masih gua pengennya kan dia pada trip kiss loh iya pengennya tuh gua berantem aja sama dia pengen buat gua dihabisin kayaknya penonton demen buat gua bau blur gitu maksud gua ya kalau emang gua salah kan gua udah minta maaf sebesar-besarnya gua gak balik mau ulangin lagi dan gua bakal lebih hati-hati lagi dan gua kadang gini orang yang komen di komentaran gua tuh utamain hadap utamain hadap itu bener banget kan ya cuman kadang-kadang ada yang komennya dari bahasanya dari kakon gitu misalnya dikata gua apa sih ini gitu gua yaudah sih gitu aja sih gua oke 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 anjir menurut gua gua kaget asli gua kaget serius karena ya gua juga kenal sedikit kenal sedikit lah gua sama kita sebutin gak sih jangan lah sama orang yang bersangkutan sama orang yang bersangkutan ya karena gua juga sempet dilatih kan sempet dilatih juga mungkin nih ada videonya nih oke tapi ini mas nah itu lokasi dimana sih gua gak tau kan lokasinya dimana iya lokasinya sih di Galing Serpong lu bisa nyari mana tuh gua lagi gabut kan gua nyari sport foto nih gua kan foto-foto atau lu bisa bikin konten gitu kan lu biasanya bikin konten tuh kemana-mana kalo gua konten gua kan paling pelajar sekarang oke konten gua pelajar gak mungkin gua nyari pelajar malem-malem oh iya iya malem itu ya kejadian ya malem ya gua lagi nyari sport foto gua bilang ayo foto-foto lah gua atas gabut nih ya kan hunting lah kita sebut stok DP abis nih kan stok DP abis nyari iya nyari stok foto iya sekalian gua reading santai-santai lu nyari nyari angin pemandangan ya kan dan yang seger-seger gitu oke 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 eh dapetnya malah masalah gua di daerah sono tau gitu kok gua gak ke daerah sono gua tapi itu sempet menyesali gak sih? muset menyesal banget gua oke eh sampe eh gua udah ngumpetin nih masalah ini ke keluarga gua ya masuk berita angin dan akhirnya? saudara sih yang ngomong ke nyokap ini kenapa lagi nih dia nih? buat masalah apalagi nih? gitu hmm soalnya masuk berita pal hmm gua udah ngumpetin nih coba ngumpetin masalah soalnya nih maksud gua minim banget nih keluarga gua tuh jarang buat kayak nonton kayak dg gitu cuman kalo empuk gua saudara-saudara gua lain mungkin yang baru kerja yang udah berkeluarga pasti masih aktif juga masih aktif dari situ muncul cuman gua udah ngumpetin masalah ini ke mbah gua mbah gua juga nonton berita hmm langsung telepon sama gua ya kan oh iya ya soalnya dari video tersebut itu jelas banget sih dari penampilan lu dari postur tubuh lu dan juga jaket lu itu keciri banget mau gimana iya kan gua juga kan kagaknya kagaknya kagak gitu bawa bakal ada yang ngejoin gitu dan itu ga nyam labat sampe viral labat gitu iya 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 siapa sih yang mau viral karena jelek tapi jujurnya nah kan itu sempet bako pukul ya nah lu ya nah katanya lu sempet sampe meluka luka luka mana lu 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 ini.. ini mah kedemanan siapa da ? kedemanan penonton ntar kompor lagi gitu kan, maksud gua kan udah redup nih, masalahnya udah adem, jangan dibuat-buat gitu dan sekarang juga kan dari pihak dia belum ada kontak gua tuh di instagram, ya mudah-mudahan aja lupa tapi ya ini lu, kemarin sempet gua, lu sempet bertemu kan, itu damai apa gimana? damai udah damai, tapi katanya bersyarat sih, katanya bersyarat nih, gua gak tau kan bersyarat itu gimana sih? enggak sih, sebenernya bukan bersyarat, kalo dibilang damai, secara kesalahan kita udah damai, sini pihak sini udah damai, sini udah damai cuman dari dia mengajukan tantangan untuk gua naik kering, katanya sih pengen edukasi buat semua orang nih kalo misalnya punya masalah jangan, gimana-gimana, mendingan naik kering selesaikan di atas ring iya, mungkin begitu kan dia kemarin dan katanya 2v1 iya, gua juga kaget tuh, pas pengen buat video di depan itu, pas udah selesai gua minta video permintaan, maaf ya dia bilang kan mau lanjut kering, ya udah dong gua ayuhin nih sebagai lelaki oke kalo buat kalah atau menang, itu gua gak planning untuk menang, dan gua bakal banget ketika gua udah berani di atas doang walaupun gua nantinya kalah ya, gua bakal bangga aja karena apa, gua udah berani gitu, menerima tantangan seseorang kata dia jual ya gua beli aja, walaupun gak tau nih ntar dalamnya yang gua beli apa isinya ya kan luar biasa, ini bijak juga sih, bijak juga sih emang bener, emang bener iya, harus begitu mental tapi, ya untuk, untuk iu tapi ini ya, tapi ini pasti bakalan, bakalan terjadi gak tau sih gua, terjadi apa gak ya, salah kan dari sono juga gak ngontek gua ya, gua gak buka omongan nah jadi, intinya kan, masalahnya udah kelar buat lu yang netizen-netizen gua sempurna kompor nanti sekalinya gua emang naik nih, lu jangan ngebully gua kalo misalnya gua kalah karena memang itu bukan basic gua gak apa-apa sih dibully karena ketika bullying, bullying itu adalah motivasi lu sebenernya iya, sebenernya karena lu segerobot lah kurang apa ya namanya, hati tuh deh kurang hati-hati kurang hati-hati dalam berdindak kadap, kayak gitu mungkin dari bullying itu yang menjadi multisipasi lu ke depannya menjadi lebih baik lagi lebih baik lagi pelajaran juga pelajaran sih menurut gua nah, jadi kemaren gua sempet ngeliat instastory lu ya lu udah latihan tinju tuh sesiap itu gak lu? gak sesiap itu kalau ibaran kata ini oke segampang itu ah, seeeet shit, 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 shit tapi gua, kalau buat begini gua udah oke, 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 kita bukti coba, 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 coba Jeb walau Jeb strike, strike Jeb, strike, Jeb, strike, Jeb, strike hahahaha kayak mororo gua kayak mororo tapi ya menurut gua sih itu kalau emang lu nantinya jadi berat sih menurut gua lu harus berlatih ekstra tapi gua tetep gua gak gua disini gak berpihak sama siapapun ya ini temen gua yang kesana gua kenal juga baik bak juga lu pun sama dua-duanya tuh orang baik, orang baik sudah nyangka gua gitu ada kejadian ini asli mana ada gua orang baik ya gua orang yang gak punya adab yang satu gak punya adab ya hahahaha lupa gua gitulah, makanya nih disaat kita nih udah merasa diri kita benar disitulah kita balal temukan arti kehidupan sebenarnya wah karena kemarin kan banyak banget nih yang menilai gua terlalu baik oke dan banyak juga yang menilai gua terlalu buruk oke dan sekarang banyak orang menilai gua terlalu buruk bahkan hampir buruk semua oke jadi menurut gua gua tangkep seribu kebaikan akan hilang dengan satu kesalahan itu itu fakta bang asli gua nyobain kemarin bukan nyobain sih ngerasain lah ya ngerasain di face itu hahaha aduh cuman ya itulah maksudnya buat pelajaran biar kedepannya tuh disaat lu udah merasa baik dan lu merasa benar padahal seutuhnya dari perilaku kita nih ada yang gak benar yang harus diubah nah ini nih disaat posisi seperti ini disaatnya kita ngoreksi diri kita oke gitu sih koreksi kita dikoreksi iya iya nah tapi menurut gua menurut gua ini ini pertandingan asli seriusi iya sumpah kalo sampe jadi kalo sampe jadi karena lu melawan atlet MMA versus mantan dukun hehehe 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 kenapa lu gak gak gini nih lu kekep nih atau gimana lu kayak netizen juga hahaha iya soalnya netizen tuh komenannya lu kan dukun ini gini terus juga ada nih gua sedikit speak up gua agak mau nyebut nama ya kan ya kan hajar dukun gini ya gua bodo amat ya kan ya kita mah apa tuh beda sama lagu enjoy nah mas ini mungkin pertanyaan terakhir dari gua apa sih yang lu mau sampaikan ke netizen-netizen soal kejadian kemarin kebanyak tuh yang menyudutkan lu ya mungkin bukan netizen aja sih influencer-influencer juga hehehe sebenernya saat itu sih gua udah pake gelang gua udah pake cincin ayolah gak 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 bercanda ini mah kata-kata candaan aja kita biar gak serius nih ya kan ini terlalu serius ini terlalu serius ya iya betul sekarang gini ya buat lu semua maupun influencer atau netizen itu ya kita sama-sama manusia biasa yes kita sama-sama pernah membuat kesalahan betul cuman kita beda aja cara membuat kesalahan itu betul jadi namanya manusia itu gak jauh dari kata salah betul wah siap 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 ya setiap manusia itu pasti punya kesalahan lah kesalahan masing-masing tapi gimana kita menyikapi dan menanggapi permasalahan tersebut menjadi kedepannya lebih baik sih luar biasa pasti lah semua orang pernah buat salah pasti jangan di dunia ini manusia tempat kesalah dan hilap tempat kesalah dan hilap menurut gue kita ya ya menurut gue kalo misalkan kita salah ya jadiin pelajaran aja bener jangan kita ulangi jangan diulangi jangan diulangi dan buat lu jangan diikuti karena kadang kita udah tau ada kejadian kayak gitu kesalahan dari seseorang eh udah gak lama-galama malah orang buat kesalahan bener-bener jangan diikuti jadi ya kita hanya berbeda dalam memilih dosa weh siap ini dalem banget sih respect mas Don thank you untuk malem ini udah dateng ke studio kecil gue ya pokoknya sehat-sehat semoga permasalahannya cepet selesai nih semoga permasalahannya cepet beres bener-bener bener-bener sih kedua aja tuh padahal udah lama aja cepet-cepet naik ring ya kan cepet-cepet kan gila gue pengen nonton gue gak mau nonton yang lain gue nonton lu tuh itu bener banyak CS banyak yang pengen nonton ya karena emang itu big mates kata gue gitu sih diatas jenis sama Aang iya diatas jenis sama Aang merebutkan ini nih gerking gerking gitu sesungguhnya siapa sih kring gini lu pengen nonton gue dikepukin kali ya aduh ada nih komenan yang kayak bawasan jangan lupa bang sebelum lu tanding pamit orang tua sama minta asuransi rumah sakit apa-apaan gitu oke anjir terus aneh aja buat gue emang gue coba aneh emang banget gue anjir ini gue udah siap di atau bukan siap makan aduh aduh oke mas Don thank you ya iya bang bang pokoknya cepet beres deh masalahnya dah moga kita diselesaikan dengan kepala dingin lah amin tidak ada keributan-keributan lagi ya bila mana netizen-netizen menilai lu sebelah matam ya maklum lah harap maklum harap maklum ya namanya juga manusia kan yang tadi lu bilang ya kita cuma salah memilih dosa lah oke kita aja salah salah memilih dosa iya kelas banget sih oke respect mas Don dan juga semuanya yang udah nonton dan subscribe channel Bang Botrip sampai sekarang pokoknya lu semua gue doain sukses amin ya oke mas Don juga jangan lupa lah jangan lupa subscribe YouTube mas Don ya apa namanya itu mas Don N nya 2 S nya 2 wow itu ada ciri khasnya N nya 2 S nya 2 anji 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 mohon maaf apabila gue dan mas Don ada tutur kata bahasa yang menyinggung kalian baik di sing aja maupun di sing aja respect semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coapa